Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar teman-teman semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Amin Oke tentunya di video kali ini kita kedatangan HP Oppo a18 ya jadi kendalanya HP ini kata orangnya keluar iklan terus-menerus itu menyebisadilah disini tampilannya seperti inilah setelah kita matikan ini tadi HPnya kita restore nah ini ini adalah Oppo a18 atau cph 2591 temen-temen ya oke Oke jadi bagaimana cara mengatasi atau menonaktifkan atau cara menghilangkan iklan pada HP Oppo a18 Oke disini kita akan membahasnya temen-temen ya Bagaimana cara mengatasinya namun seperti biasa temen-temen sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya temen-temen ya Oke langsung saja kita mulai tutorialnya saya harus jangan skip biar tidak gagal paham ya bisa kita lihat disini sebenarnya tadi ini aplikasinya sudah banyak HP yang kita hapus temen-temen ya kini ini kita cek dulu untuk tipenya untuk memastikan kalau ini adalah Oppo a18 ya bisa dilihat disini adalah Oppo a18 atau cph 2591 temen-temen ya Nah ini nah ini untuk tipenya temennya jadi tadi sebenarnya mau enggak kita rekam namun sepertinya sayang ya siapa tahu HP temen-temen yang Oppo a18 terjadi keluar iklan terus-menerus tentunya sangat menjengkelkan jadi kita buat tutorialnya tentunya ini sebenarnya sudah kita hapus aplikasi-aplikasi penyebab iklannya namun disini sebenarnya masih ada aplikasi yang menyebabkan iklan namun tidak tampil di menu ya namun di dalam tampil ke langsung saja kita buka Playstore selanjutnya kita lari ke style-an kita non-aktifkan dulu untuk update otomatisnya tentunya ke kita buka style-an selanjutnya kita buka update otomatisnya kita non-aktifkan atau jangan update otomatis aplikasinya ya melalui Wifi ke bisa dia disini tidak ada untuk aplikasinya hanya sepertinya hanya game satu atau dua biji seperti ini ya ini kita bisa hapus saja langsung ya bisa melalui tampilan di depan seperti ini atau di pengaturan lalu kita cari aplikasi ya Oke kita buka pengaturan saja langsung agar tampil semua itu mennya di dalamnya kita buka pengaturan selanjutnya kita Scroll ke bawah kita cari-cari dulu aplikasi nah ini kita buka aplikasi ya Oke kita buka pengaturan lalu aplikasi selanjutnya manajemen aplikasi Oke kita cari-cari aplikasi-aplikasi yang ada di sini ya yang kira-kira tidak kita gunakan kita hapus aja dulu ya tentunya misalnya kayak contohnya ini kita cari ya Oke kita cari-cari dulu kalau di depan tadi hanya dua biji untuk gamenya game anak sepertinya nah ini bisa kita lihat di sini ada storage cleaner ini ditampilan depan tadi nggak ada namun itu di sini bisa tampil ya ini langsung saja kita bongkar teman-teman ya Oke kalau kita cek di depan ini enggak ada untuk aplikasi storage cleaner tadi ya Nah ini ini enggak ada nah ini teman-temannya storage cleaner ini sebenarnya semacam pembersih tentunya atau antivirus ya sebenarnya banyak seperti ini untuk jenis-jenis seperti ini biasanya itu gambarnya seperti ini ada gambar sapu jet atau poster poster itulah pokoknya kalian hapus semua jika memang tidak digunakan atau tidak dikenal ya aplikasinya dihapus saja kalian hapus-hapus saja semua aplikasi yang kira-kira tidak digunakan nanti gampang kalau mau digunakan lagi kalian bisa download lagi teman-teman yang penting iklannya bisa hilang dulu dan metode seperti ini biasanya tidak permanen ya ada aja aplikasi yang menyebabkan iklan namun intinya seperti ini kalian bisa hapus-hapus saja aplikasi-aplikasi yang kira-kira tidak kita gunakan nanti langsung kita hapus Oke kita cari-cari lagi kalau yang tadi kan masih sudah ketahuan ya untuk storage cleaner itu ya temen-temen ya kita hapus-habus saja semua kira-kira yang tidak digunakan ke ini saja ini kita hapus saja dulu ya kita bongkar atau kita hapus saja dulu untuk storage cleanernya temen-temen ya ini sudah dipastikan ini menyebabkan iklan namun enggak tahu kenapa bisa tidak tampil di depan ya temen-temen ya ini bisa kita lihat di sini tidak tampil di depan ini esikas ini kita hapus saja karena memang tidak digunakan sama pemiliknya karena seperti ini biasanya itu otomatis terdownload teman-temannya Oke langsung saja kita habis tentunya kita buka pengaturan lalu aplikasi kita cari kita Scroll kita buka aplikasi Oke nah ini kita buka manajemen aplikasi yang atas kita hapus-habus saja semua aplikasi yang kira-kira tidak kita gunakan kita hapus saja dulu Nah seperti ini tadi ya storage cleaner ini adalah semacam pembersih Oke kita bongkar saja atau kita hapus saja tentunya ini untuk storage cleaner kita bongkar ini lalu kita pilih Oke dan secara otomatis dia akan terhapus selanjutnya kita hapus-habus lagi untuk game-game ini temen yang kira-kira tidak kita gunakan kita hapus saja dulu Oke dan untuk pinjol-pinjol itu kayak tadi esikas ya Oke kita cari-cari kita hapus saja Oke kita scroll kita cari-cari dulu temennya Oke gimana tadi ya Nah ini ini gamenya masih satu tadi ya kita hapus saja Oke selanjutnya kita pilih Oke pokoknya intinya kalian hapus-habus saja aplikasi-aplikasi yang kira-kira tidak digunakan ya aplikasi atau game atau pembersih atau antivirus atau pinjol seperti ini kita hapus-habus saja semua temennya Oke kalau misalnya nantinya memakai lagi yang enggak papa di download saja aplikasi atau gamenya ya Oke ini kita cari-cari dulu ini sepertinya bawaan nggak bisa dihapus mungkin hanya bisa diberhentikan saja kalau bawaan itu temennya ke ini kita cari-cari saja dulu jika sudah tidak ada ya udah temennya yang penting intinya aplikasi-aplikasi yang ini ya yang menyebabkan iklan itu kebanyakan itu karena biasanya game antivirus aplikasi antivirus atau pembersih atau poster-poster itu gambar-gambar jet ya ini kalau bisa dihapus ya kita hapus saja tentunya Oke pokoknya intinya seperti itu jadi bukan harus di plus atau di reset enggak juga tentunya kalian cukup cari saja aplikasi-aplikasi yang kira-kira tidak kita kenal atau tidak kita gunakan itu dihapus saja kalau untuk ini van yes ini bawaan dari HP yang enggak bisa dihapus ya paling hanya dihapus data nanti lalu di nonaktifkan atau di berhentikan itu menyebabkan seperti ini saja paksa berhenti lalu di nonaktifkan hanya seperti itu saja bisanya Oke kita butuh verifikasi kode untuk menonaktifkannya teman-teman jadi jadi intinya seperti ini kita hapus-habus saja aplikasi-aplikasi yang kira-kira tidak kita gunakan bisa goto pini kita hapus juga bisa ya untuk aplikasi cepat ini enggak bisa Oke ini kita sisain satu tadi temen-temen goto masih ada namun enggak masalah Oke jadi intinya kalian hapus-habus saja dulu ya aplikasi-aplikasi yang kira-kira tidak digunakan atau game-game pembersih antivirus intinya seperti ini temen-temen cara mengatasi iklan pada HP Oppo A18 atau untuk tipe Oppo lainnya ya semoga saja video ini bisa bermanfaatnya sekali lagi terima kasih udah klik video ini jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan Oke gitu saja temen-temen ya intinya kalian hapus semua aplikasi game dulu ya nanti jika kalian mau memakainya kalian bisa download lagi setelah iklan tidak tampil lagi ya gitu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya berakhiri wabillahi taufiq walidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!